Terima kasih. Jadi cuma dikasih tiketnya aja, tapi sayang nggak dikasih buat makannya gitu. Hai, aku lagi sama teman-teman nih. Spotlight itu kisah tentang wartawan Boston Globe dari Amerika Syed, yang mengungkap kejahatan pedofilia di institusi gereja. Aku baru mengalami siang serupa ketika datang ke narasumber, narasumbernya bilang, nah kalau baru datang sekarang, gue udah giniin berita itu dari bulan Januari lalu, nggak dinaikin sama TV lo. Ayo. Seiring dengan dirilisnya Film Spotlight, Majalah Tempo menerbitkan edisi khusus yang membuka kisah dibalik laporan investigasi 11 kisah fenomenal gitu lah. Jadi, di samping nonton Film Spotlight ini, Majalah Tempo edisi itu juga menjadi pelajaran jurnalistik penting yang menurut saya perlu diikuti oleh wartawan yang memang ingin mendalami bidang itu. Nah, itu harus nge-nge-nge. Jadi, wartawan itu harus dari hati. Jadi, nggak kenal longsin, nggak kenal apa. Iya, ya. Harus ada, berita itu harus ada impact-nya dampaknya dengan caranya. Eh, dulu. Ada lagi film judulnya Veronica Guerin, ya, di Washington. Itu tetap penelusuran wartawan investigasi yang menggongkar gubun narkoba. Kalau menurut saya, film tadi membuat saya berpikir bahwa menjadi wartawan itu harus dengan rasa peduli. Kita harus peduli dengan hal-hal yang mungkin dianggap bukan hal besar buat orang lain, tapi ternyata... Impact. Iya, impact. Alright. Lo naik mobil yang mana? Nggak tahu. Reza, yang sana? Oh, enggak. Gue bawa motor. Ya. Ya udah, Reza. Daaaah, see you. Sampai jumpa di nonton barang berikutnya. Amin, terima kasih. Wish me luck. Sport Max. Halo, salam. Jangan lupa, kaya rata. Kampur, 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 kaya rata.